Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman sehat-sehat terus ya nah teman-teman pada video kali ini gue mau ngebahas tentang dosis perdipin atau enggak kita bisa bilang nikardipin teman-teman nah nikardipin ini biasanya dipasang pada pasien-pasien yang mengalami hipertensi emergency ya dimana tekan darahnya melambung tinggi dan tidak turun-turun ketika dikasih biasanya sih dikasih kaptopril sublingual dan segala macam enggak turun-turun dan apalagi kalau tensinya nyampe 200 dan itu sangat membahayakan biasanya kita langsung drip eh kita ada tuh biasanya langsung didrip perdipin atau enggak bisa dibilang nikardipin teman-teman gitu nah Oh iya gua mau ngucapin banyak terima kasih buat yang udah support channel ini dengan cara subscribe serta like teman-teman ya semoga bisa bermanfaat videonya gitu nah pokoknya kita ikutin terus ya teman-teman nah teman-teman pada video kali ini gua sebenarnya enggak punya obat nikardipin tersebut ya dan gua minta tolong sama temen gua yang dinas buat bantu nge-shoot video nikardipin ini teman-teman nah ini channelnya teman-teman bantu support channel temen gua juga ya hehehe nah temen-temen jadi kalau kita mau ngobrol sobat kita harus tahu isinya dulu teman-teman paham ya teman-teman jadi teman-teman kita harus tahu pertama ini saya isi nikardipinnya berapa ini isinya 10 mili ya teman-teman 10 mili nah Coba kita lihat berapa miligram ya ini 10 mili nikardipin ya tuh isi bersih 10 mili coba kita putar ke samping tuh satu miligram per mili karena ini ada 10 mili berarti karena satu mili gramnya satu mili berarti satu ampul ini isinya 10 mili nah ingetin ya teman-teman ya pelajarin dulu tuh paham ya nah teman-teman kalau teman-teman mau plus obat obat maksudnya mau masukin sharing paham teman-teman teman-teman harus punya speednya modelnya kayak gini ya di rumah sakit lihat ya modelnya ujungnya kayak gini kecil ini bukan buat NGT ya teman-teman ya ini buat di drip ke sharing pump terus apalagi habis itu kalau nggak salah ini namanya extension tube ya nanti ini disambungin sini teman-teman mana sih ya ini dia teman-teman nah ujungnya dimasukin sini dah langsung aja teman-teman kita nggak usah bahasa basi teman-teman kalau mau plus obat boleh pakai NACL boleh juga pakai akuades teman-teman ya gua sih biasa di rumah sakit pakai NACL nah kalau gitu gua isi dulu ya NACL ya Oh iya tadi nikardipinnya kan isinya 10 mili ya 10 mili jadi kita ngambil NACL nya cukup 40 mili kita ambil NACL dulu baru habis itu kita ambil nikardipinnya teman-teman ya jadi kita ambil 40 40 tambah ya 10 dinikardipin jadi total 50 teman-teman ya paham ya jadi gua ambil dulu ya NACL 40 cc sebentar teman-teman ya teman-teman ini gua udah ambil NACL kurang lebih 40 cc teman-teman ya kalau di rumah sakit jangan sampai ada udara-udara kayak gini teman-teman ya nah ini udah 40 cc berarti sekarang sekarang gua mau ngambil nikardipinnya nikardipinnya tadi isinya 10 cc berarti nanti ini pas 50 cc ya ya udah teman-teman gua ambil dulu nikardipinnya teman-teman sabar sebentar nah nih teman-teman ini udah 50 cc teman-teman nih ya udah 50 cc ya nih udah 50 cc 40 cc NACL 50 cc nya ngambil nikardipinnya teman-teman nah terus gimana tuh rumusnya bang udah rumusnya sebenarnya gampang nah ini yang pertama ini udah kita sambungin dulu ke extension tubenya terus teman-teman dorong ya sampai disini selang ini enggak ada udara jadi nanti ini paling kalau nggak salah 5 cc dah dorong pokoknya sampai sini ujung langsung sambungin keteriwai pasien ya pokoknya ini udah kita nggak bahas ya Nah ini beginilah pokoknya ini udah nyambung ke pasien ya ini kayak gini nah udah teman-teman nggak usah pusing sebentar ngitung dosis ya teman-teman biasanya di ruangan itu udah ada yang namanya tabel teman-teman ya tabel drip cari teman-teman tabel drip nikardipin atau enggak perdipin sama aja ya teman-teman ya tapi orang-orang rata-rata ngomongnya perdipin berdipin padahal tulisannya nikardipin nah ya pokoknya teman-teman ya pelajarin aja teman-teman tiap rumah sakit takutannya takutnya sebutannya beda-beda gitu ya tapi perdipin apa sih nikardipin sih Eko yang maaf nih Nah teman-teman cari tabelnya teman-teman ya di rumah sakit pasti ada tabelnya teman-teman dan teman-teman tanya sama seniornya kalau teman-teman masih junior tanya tabel nikardipin dimana karena kalau teman-teman nggak nanya dan asal-asalan cuman ngarang dari ngambil dari internet itu berbahaya teman-teman takutnya rumus dosis yang dipakai ini beda teman-teman paham ya gitu nah ini tadi kita nikardipinnya pakai 10 miligram ya 10 mili nah ini udah sesuai nih rumusnya ya satu vial nikardipin tambah 40 mili pelarut pelarutnya tadi kayaknya nah ini ada tabel berbentuknya kayak gini teman-teman enggak usah pusing lihat tabelnya ya lihat ini di ujung disini ada berat badan berat badan ada 35 kg 40 kg 45 50 dan seterusnya sampai 80 teman-teman nah terus teman-teman lihat lihat disini teman-teman 0,51 mikro ya nanti biasanya instruksi dokter berbentuk kayak gitu teman-teman 0,5 mikro per jam gitu kan 1 mikro per jam 1,5 mikro per jam 2,2 mikro per jam 3 mikro per jam tergantung instruksi dokter nah tabel ini bentuknya teman-teman jangan bingung ya kadang-kadang mikro ini adanya di atas ya teman-teman lihat aja ini pokoknya kalau pakai kayak gini mikro nih ya Nah misal teman-teman harus tahu dulu berat badan pasien berapa teman-teman jangan sampai bingung teman-teman Insya Allah teman-teman bisa kok asal mau nyoba teman-teman misal berat badan pasien 40 kg nah nih berat badan 40 nih disini tuh teman-teman lihat kayak disini berat badannya 40 biasanya disuruh dari dosis terendah ya dosis terendah 0,5 ya udah teman-teman lihat lihat deh 0,5 kan disini tarik garis lurus ke atas 0,5 nah ketemunya 6 teman-teman berarti ini 66 ini bentuknya CC teman-teman ya CC jadi 5,25 6 6,75 7,5 ini bentuknya CC ya Nah lihat ini yang di tabel dalam tabel ini bentuknya CC sedangkan yang paling bawah ini 0,51 karena ini nggak ada juntrungan teman-teman ya eh bahasanya apa ya ya pokoknya nggak ada itunya lah nggak ada ujungnya ini mikro ya dua soalnya berurutan nih kalau berurutan pokoknya mikro ya 0,51 1,52 345 ya teman-teman lihat aja tabelnya nggak usah pusing kalau bingung sama kayak gini tanya kakaknya kan ini bener nggak ada mikro nggak papa ya kita yang penting berani nanya temen-temen ya jangan takut diomelin yang penting kita nggak salah nanti kalau udah salah repot teman-teman gitu berarti kalau berat badan yang 40 kilo jalannya disuruh dokternya 0,5 mikro per jam ya berarti jalannya 6 CC per jam gitu ya kalau berat badannya 60 kilo suruh jalan 0,5 mikro berarti disiring pam temen-temen pencet 9 CC per jam temen-temen dan seterusnya temen-temen gitu paham ya temen-temen ya Nah semoga video kali ini bisa bermanfaat jangan lupa bantu support juga channel temen gua itu ya temen-temen ya karena kalau nggak ada dia gua nggak mungkin bisa bikin konten yang kayak gini temen-temen makasih buat udah ngikutin channel ini terus kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton